Teman-teman peserta program doktor kajian emekopolisian PT. IKA Sekarang kita lanjutkan pada bagian berikutnya Dan tadi pada sebelum mengakhiri bagian pertama Kita sudah membicarakan tentang bagaimana munculnya permasalahan kompleksitas Jadi tadi saya sudah katakan perbedaan antara Pendekatan disipliner dan pendekatan post-disipliner Tapi pendekatan post-disiplinernya itu ultra dan hyper-disipliner Belum saya jelaskan sebenarnya apa bedanya dengan pendekatan disipliner Saya akan ulang sedikit Tadi saya katakan bahwa pada pendekatan Newtonian, paradigma Newtonian Dia realitas itu yang harus dikeliti itu harus realitas yang terpilah-pilah Atau mistik, artinya bagian-bagian kecil Dan ini jelas sekali kalau misalnya kita lihat pada bidang kedokteran Pada bagian awalnya misalnya dokter itu diberikan Gara dokter umum Tapi nanti makin lama dia makin menyempit Makin terspesialisasi Jadi nanti misalnya saya hanya ahli THT Tapi di persempit lagi misalnya saya hanya bagian hidung Tapi hidung pada bagian tertentu Jadi kecenderungan-kecenderungan seperti itu Sebenarnya sangat kuat sekali pada pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan disipliner Teman-teman sekalian Perlu saya tekankan di sini Bahwa bukan berarti bahwa pendekatan disipliner itu tidak perlu Pendekatan disipliner itu sangat perlu Terutama sekali untuk memperdalam, mempercanggih Pemasalahan yang kita teliti Tapi ada kelemahan mendasarnya Itu sebenarnya yang kita ingin jelaskan pada bagian berikutnya Ketika kita misalnya mencoba menjelaskan Apa bedanya dengan pendekatan yang kita sebut tadi dengan pendekatan post disipliner Pada pendekatan post disipliner Tadi kita katakan bahwa Kita dihadapkan atau dunia dihadapkan pada permasalahan yang kompleks Permasalahan kompleks itu Sudah di awal dijelaskan bahwa itu muncul sebenarnya Terutama sekali Kesadaran kompleksitas itu muncul setelah Perang Dunia Kedua Karena Perang Dunia Kedua itu sebenarnya Menimbulkan kehancuran yang sangat luar biasa Bukan hanya misalnya akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Tapi juga misalnya beberapa kota di Eropa Saya lihat salah satu contohnya Di Eropa, yaitu di Rotterdam Kalau misalnya kita lihat kota-kota di Eropa itu Atau kita sederhanakan saja misalnya di Belanda Kota Rotterdam itu memiliki kekhasan, keunikan Jika dibandingkan dengan kota-kota seperti misalnya kota Rotterdam Eh, Amsterdam Itu beda sekali Karena pada kota Rotterdam Itu kita tidak menemukan bangunan-bangunan klasik Kita tidak menemukan bangunan-bangunan klasik Yang seperti kita temukan misalnya pada kota-kota Bukan hanya di Belanda Tapi juga misalnya apalagi Paris atau hampir semua kota-kota di Moskow Dan setelah itu adalah kota-kota yang indah Kota-kota bangunan klasik yang sangat indah sekali Saya kebetulan melakukan riset-risetasi saya itu di Erasmus Universitas Erasmus Rotterdam Dan ketika saya tanyakan pada teman-teman di sana Mengapa kota itu memiliki keunikan seperti kota-kota di kota-kota modern Seperti misalnya bangunan-bangunan dan jalan yang di sekitar Jakarta Misalnya seperti Jalan Tamrin, Jalan Sudirman dan lain-lain itu Yang memang jalan luas kemudian juga bangunan-bangunan gedung tinggi Yang tidak seperti bangunan-bangunan klasik Lalu itu dikatakan bahwa sebenarnya memang Ini dimungkinkan pembangunan kota baru Karena pada masa perang dunia kedua Karena Rotterdam itu di perbatasan Dia dekat ke Jerman dan juga misalnya Belgia Itu sebenarnya hancur kota itu Sehingga kehancuran itu menimbulkan masalah yang Teramat kompleks dalam waktu bersamaan Kompleksitas itu misalnya kota yang hancur Tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat tidur Tidak ada sanitasi, tidak ada listrik Tidak ada macam-macam itu Semua itu muncul secara bersamaan Nah kompleksitas ini tidak mungkin misalnya Diatasi dengan hanya menjelaskan satu demi satu Tidak mungkin hanya Oh bangun aja dulu misalnya jalan Atau bangun aja dulu misalnya Apartemen atau yang lain Semua harus diselesaikan secara bersama Jadi ingat Karena masalah yang kompleks itu akhirnya Harus ada kerjasama antara berbagai macam ilmuwan dan ahli Untuk bisa menjelaskan dan menjelaskan itu Jadi masalah kompleksitas itu tidak mungkin diatasi hanya dengan menggunakan Bagian-bagian tertentu Tapi harus diatasi secara bersama Oleh karena itu sebenarnya itu salah satu hal yang menuntut Perlunya pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan post-disipliner Perlunya kolaborasi kerjasama antara berbagai macam bidang ilmu dan ilmuwan Untuk bisa mengatasi masalah itu Jadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwa realitas yang kompleks Dan berkelindan artinya saling tumpang tim di satu sama lain Itu harus diurai secara bersamaan Jadi kalau misalnya kita katakan dia adalah Ya sering juga disebut sebagai era yang kompleks itu berkelindan Ya saling tumpang tim di Kemudian dia sering juga diistilahkan dia seperti teks Seperti tenunan Ingat kalau dalam kuliah-kuliah sering dikatakan misalnya apalagi pada critical theory Dan kajian-kajian budaya sering sekali misalnya mereka menggerak istilah teks Teks itu sebenarnya kan model tenunan Dimana satu benang dengan benang yang lain Satu masalah dengan masalah yang lain Kalau dalam perdekatan kompleksitas itu memang saling tumpang tim di satu sama yang lain Dan kemudian ya teks ini nanti ya akan menggunakan istilah ya yang baru nanti pada pemikiran yang akan kita jelaskan memang tidak terlalu dalam Tidak terlalu tapi misalnya pada pemikiran Jill Delos dan Guatari Jadi mereka mengukahkan nanti perbedaan antara metafor untuk ilmu pengetahuan modern Yang mereka sebut istilahnya dengan pohon ilmu Arboros dan pohon Sementara pada ilmu pengetahuan yang kita sebut kompleksitas Era jaringan Era berkelindan itu Mereka sebut dengan secara metafor dengan rizome Rizome itu artinya juga sebenarnya dari butani Tapi dia tidak pohon yang berdiri ya Tegak lurus ke atas Tapi adalah pohon Atau katakanlah misalnya seperti rumputan Yang sebenarnya seperti ubi jalar atau ilalang Yang menyebar ke senggala arah Dan satu Lihat aja misalnya pada ubi jalar Antara satu batang dan batang lain itu saling tumpang tinggi dan dia bergerak ke semua arah Jadi coba lihat Jadi perbedaan ini sebenarnya nanti akan kita jelaskan Bagaimana konsep ini dikemukakan oleh Felix Guatari dan Jill Delos Untuk menjelaskan satu pandangan yang mereka sebut sebagai pandangan Apa ya Baru di dalam cara berpikir akademis Jadi yang kedua Mereka mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa hanya menjelesaikan masalah kompleksitas itu dengan bagian-bagian Tapi mencoba untuk menjelaskannya secara holistik Ya Secara keseluruhan Ada hal yang baru sebenarnya dihadapkan pada kita Ya sekarang ini dengan adanya Pandemi COVID-19 COVID-19 ini adalah masalah yang kompleks dan global Dia masalah yang saling bertumpang tinggi antara masalah kesehatan Kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan internasional, masalah pendidikan Masalah macam-macam dia saling berkaitan satu sama lain Ketidakmampuan untuk berpikir dan melihat atau memahami COVID itu secara holistik Dengan pendekatan post-disipliner Anda lihat bagaimana pada bagian awal ya permulaan sampai setahun lebih itu mungkin Pemerintah kita dan pejabat-pejabat kita itu satu sama lain ya Tidak mempunyai pandangan yang saling berkaitan satu sama lain Tapi masing-masing mencoba menjelaskan itu sesuai dengan pemahaman dan bidangnya sendiri Jadi ya ingat semakin jelas sekarang dengan munculnya era informasi Dan kemudian munculnya pandemi COVID itu Itu sebenarnya sentuh yang paling jelas dihadapkan pada kita Untuk bisa memahami perlunya pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan post-disipliner Jadi pemahaman yang tidak hanya parsial tetapi lebih holistik Lalu dikatakan juga bahwa sebenarnya di dalam ilmu, di dalam alam ini Tidak hanya ada deterministik ya Tidak hanya realitas yang bergerak secara linear Hanya sebab pasti akibat yang sama Sebab yang sama akan menimbulkan akibat yang sama ya Prinsip ini sebenarnya jelas sekali ketika misalnya kita masuk pada pemikiran Mulai dari pemikiran teori kuantum, fisika kuantum Oleh karena itu sebenarnya sering dikatakan bahwa paradigma Yang menjadi dasar untuk pemikiran paradigma positivistik itu, post-positivistik itu Saya sebut sebagai paradigma Einstein Jadi Einstein paradigm Jadi teman-teman sekalian Jadi tadi sudah saya katakan Paling tidak yang pertama bahwa realitas yang komplek Realitas komplek itu sebaiknya dijelaskan secara holistik Keseluruhan Tidak hanya bagian-bagian Dan kemudian kita harus melihat misalnya Masalah-masalah itu selalu dalam alam ini Ada yang berjalan, bergerak secara Determatik tapi ada yang sifatnya chaos Ya ingat, chaos teori Pada chaos teori ini sebenarnya Itu adalah prinsip yang indeterminis Jadi salah satu contoh yang setiap hari hampir kita temui Keterangan-keterangan misalnya tentang iklim ya Melalui media Jadi cuaca, misalnya hari ini diharapkan Dikatakan akan terjadi hujan deras di Jakarta Ingat Yang dikatakan ramalan cuaca itu Itu sebenarnya kan dasarnya itu adalah faktual Akan ilmiah Tapi tidak bisa dipastikan Mengapa tidak bisa dipastikan? Karena begitu banyak misalnya Faktor yang bisa menggagalkan prediksi itu Karena adanya satu variable Yang tidak seperti diduga Misalnya katakanlah Kalau misalnya awalnya dianggap bahwa akan terjadi hujan Karena ada pengumpulan mulai terjadi penumpukan awan Di atas Jakarta Tapi tiba-tiba ada angin Dan kemudian akhirnya Angin itu membawa Awan itu ke Lampung Dan yang terjadi hujan justru di Lampung Dan tidak di Jakarta Jadi prinsip indeterministik dan determinisme itu Itu sama berlaku pada kehidupan Pada dunia Pada alam ini Yang jelas sekali sebenarnya prinsip indeterministik itu Itu sebenarnya pada fenomenal sosial budaya Jadi pada prinsip atau pandangan paradigma Yang kita sebut sebenarnya post-positivistik ya Ada pengakuan terhadap chaos teori Jadi sering sekali dikatakan Bahwa chaos teori itu sebenarnya menjadi masalah yang penting Dan menjadi pembahasan di dalam pemikiran post-positivisme Yang berikutnya misalnya Kita menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan post-disipliner itu Nanti saya katakan Ada berbagai macam pendekatan Yang masuk dalam pendekatan post-disipliner Yaitu pendekatan multidisipliner Cross-disipliner Kemudian interdisipliner Dan transdisipliner Teman-teman sekalian ya Paradigma ini sebenarnya sering sekali Kita sebut sebagai paradigma baru Di dalam ilmu pengetahuan Dan penjelasan-penjelasan Tentang pemikiran holistik ya Dan pemikiran paradigma Atau pendekatan Multi, cross, inter, dan transdisipliner Akan kita jelaskan selanjutnya Terima kasih